PLT Wali Kota Tual dinilai salahi aturan terkait pengangkatan beberapa pejabat di lingkup Kota Tual. Pemerintah Provinsi Maluku diminta ketegasan dalam menyikapi keputusan pelaksana tugas Wali Kota Tual, Abdul Hamid Rahayaan, melakukan pelantikan pejabat Eslon 2 dan 3 pada 17 Februari lalu, termasuk rencana pengangkatan kurang lebih 85 ASN di lingkup pemerintah Kota Tual. Anggota Komisi ADPR di Provinsi Maluku, Amir Umrah, kepada DMS Media Group secara tegas mengatakan, rencana mutasi sejumlah pejabat ASN oleh pelaksana tugas Wali Kota Tual, Abdul Hamid Rahayaan, dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71, Ayat 4. Dikatakannya, dalam Undang-Undang itu secara tegas melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, serta wali kota atau wakil mali kota, melakukan pergantian pejabat selama 6 bulan sebelum penetapan calon oleh KPU. Dia menjelaskan, Komisi A Provinsi Maluku telah menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Maluku guna melayangkan teguran kepada PLT Wali Kota Tual yang dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku. 5 tahun 2014 tentang PNS, maupun peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, maupun yang paling tegas itu kan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 71, Ayat 4. Jadi baik petahanan maupun PLT tidak boleh melakukan pergantian maupun promosi jabatan. Surat edaran juga tegas. Surat edaran itu kalau ada kekosongan jabatan diisi, tapi dengan catatan harus ada mendapat yang tertulis daripada Menteri Dalam Negeri. Ini persoalannya. Karena kalau ini tidak lakukan seperti itu, maka yang korban adalah PNS-nya. Asyiknya yang korban. Karena yang ini kan bertahanan kan dia kembali, dia kan cuti. Kasian, dia yang korban kan mereka. Oleh karena itu, ini harus ada wanda oleh pemerintah Provinsi. Ini tidak boleh bermain dengan situasi ini. Hal yang selama juga terungkap saat Komisi A DPRD Maluku mengadakan rapat dengan penyelenggara Pilkada. Dalam hal ini, KPU dan bawah selu di gedung DPRD Maluku. Kami siang, Komisi A juga menyampaikan permasalahan tersebut kepada Manitia Pengawas Pemilu untuk dapat menindaklanjuti permasalahan yang muncul. Untuk bawah seluang kedua itu adalah terkait dengan kebijakan PLT. Karena dalam kemanat undang-undang nomor 10 tahun 2012, pasal kebisataan ayat 4. Kalau kita bicarakan itu, hubungan yang berkaitan. Kalau bicara ayat 4 itu terkait dengan PLT, baik gubernur, wali kota, maupun bupati. Itu tidak boleh melakukan kebijakan mutasi atau ruling atau tidak terkait dengan kebisataan apapun berkaitan dengan itu. Tugas penting menyakutkan PLT itu adalah bagaimana menyesuaikan berkaitan. Itu penting. Kami harus cuma dipantai dengan terjadi dijual. Ada pos bergantian RT, ada pos bergantian Kepala Desa, pejabat Kepala Desa. Termasuk juga ada mau ini menyakutkan dengan 85 pejabat baru. Kami minta kiri-kiri sama wasu, mungkin ada informasi di depan wasu atau tidak. Ini berkaitan dengan pendongan tadi, saya sampaikan tadi. Ini undang-undang. Dikatakan Amir Umrah, persoalan yang diambil soal pengangkatan pejabat Islon 2 dan 3 serta pengangkatan dan pemberhentian beberapa kepala daerah oleh PLT Wali Kota saat ini sangat meresahkan masyarakat terutama ASN di lengkung pemerintah kota Tual. Oleh karena itu, harus disikapi secara serius oleh pihak terkait baik pemerintah provinsi maupun lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.